Oke, ini adalah salah satu handphone mid-range terbaik di tahun 2023 Dan sekarang handphone ini dulunya yang dibanderol di harga sekitar 5.999.000 Untuk yang varian 128GB sekarang sudah drop di harga sekitar 4 jutaan Ya, meskipun 4 jutaan ini di angka yang agak lebih tinggi ya Sekitar antara 48 jutaan untuk varian yang 128GB resmi Saint Indonesia Harga ini saya temuin harga baru ya, bukan handphone bekas Di video kali ini kita akan bahas handphone ini Kenapa saat ini adalah waktu yang tepat untuk beli Samsung Galaxy A54 5G Oke, sebelum lanjut ke dalam videonya Jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Buat kalian yang sudah subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Terima kasih banyak Oke, masalah harga adalah salah satu poin yang pertama kita bahas di video kali ini Sudah turun dari harga awal sekitar mungkin 1 jutaan ya Dari harga launching dulunya Saya temuin harga sekitar 4.800.000 Dan itu harga baru Apalagi kalau kalian cari yang varian bekas Pasti akan lebih murah lagi untuk Samsung Galaxy A54 ini Tapi tidak saya saranin beli handphone bekas Kalau kalian belum tahu betul masalah handphone bekas pada Samsung Jadi, jika kalian tidak mau risiko Mendingan beli yang varian baru saja Oke, lanjut ke poin yang kedua Ialah build quality-nya Meskipun di bagian frame masih pakai bahan plastik Tapi untuk bagian belakangnya pakai kata Corning Gorilla Glass 5 Dipegang masih sangat mantap Dan tidak ada kerasa kopong untuk handphone yang satu ini Dan juga buat kalian pengguna Samsung Galaxy A54 Tampaknya harus senang hati Karena di segi desainnya ini mirip dengan desain flagship-nya Samsung Dihadar kejauhan kayak handphone seri S-nya Samsung Padahal ini cuma seri A-nya Samsung Lagian untuk handphone mid-range ini Sudah punya sertifikasi IP67 yang tahan air Sampai dengan kedalaman 1 meteran Tapi jangan pernah buat coba handphone ini untuk nyelam Karena perlindungan kayak gini Ini dibuat untuk jaga-jaga ajal ya Misalnya saja kena air hujan, misalnya kecemplung di kolam dan lain sebagainya Jadi jangan pernah dibuat nyelam dengan sengaja handphone yang bersertifikasi anti-air Kemudian lanjut ke poin yang ketiga Ialah hasil kamera Untuk kameranya ini pakai setup 3 kamera belakang dan 1 kamera depan Spesifikasinya bisa kalian baca di video saya saat ini Untuk hasil fotonya saya bilang sih Kalau hasilnya bagus di kelas mid-range Dynamic range-nya luas Bisa diandalkan di segala lini Baik di lini banyak cahaya Ataupun di minim cahaya Dan juga yang paling overkill Ialah handphone ini bisa rekam Dengan perekaman resolusi maksimal 4K 30fps Di semua lensanya Ya di semua lensanya Baik lensa utama, ultrawide Dan lensa depannya Atau kamera selfie-nya Dan ini adalah salah satu fitur Yang jarang banget kita temuin di handphone-handphone Merek China terutama di kamera depannya Pasti jumlah kalau handphone yang pakai brand China Kemudian lanjut ke poin yang terakhir Ialah keseimbangan di sebuah smartphone itu sendiri Memang Samsung saat buat handphone yang satu ini Dibuat yang sebisa mungkin merata di segala aspek Di segala lini dibuat sama semua Hampir rata untuk performanya Mau dilihat dari segi desainnya Ini pas Kemudian di bagian layar juga pas Kamera pas Performa juga pas Baterai juga pas Semua lini dibuat dengan perhitungan Yang pas di handphone mid-range Gak ada salah satu aspek yang menonjol Untuk smartphone ini Jadi buat kalian yang mau cari handphone Yang merata di segala aspek Samsung Galaxy A54 5G adalah jawabannya Apalagi sekarang harganya sudah mulai turun Di harga sekitar 4 jutaan Sudah mulai turun di harga awal launching yang dulu Ini adalah harga yang paling pas Atau paling tepat Untuk beli Samsung Galaxy A54 Oke, di begini saja untuk pembahasan Samsung Galaxy A54 Setelah beberapa bulan launching Atau sekitar 6 bulanan lebih ya Dan sekarang harganya sudah mulai drop Dan mulai turun Saatnya kalian beli untuk Samsung Galaxy A54 Jika kalian mau dapatkan handphone Yang memiliki segala aspek Yang merata baik di bagian kamera Bodi, layar, dan lain sebagainya Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini Dan saya pamit dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciao